Ini ada Mas Arief dan Mbak Tiara, lengkap dengan tiga anak tercinta. Itu hiperparatiroid. Jadi itu tuh apa? Kelainan hormon, jadi ada kadar PTH namanya. Dia tuh maksimal 44 normalnya. Kalau Mas Arief normalnya 44. Pas saya diceknya itu 4258. Wow! Dari normal 44. Penyebabnya apa? Belum diketahui. Tapi yang menjadi viral sekarang adalah ketika menyusut 20 cm. Iya betul. Itu tuh secara keseluruhan atau dari kaki saja atau dari badan saja atau gimana? Kalau yang terlihat itu di tulang belakang. Jadi pertamanya bungkuk-bungkuk lama-lama dia keropos. Tapi ini anak-anak tetap ceria. Masuk TV yang happy super kuatan gitu. Bagus sayang, anti melani juga dulu pas awal masuk TV juga gitu sayang apa-apa sayang. Lama-lama. Lama-lama udah gue malu. Tapi Mas Arief di kondisinya sekarang pake tongkat. Sebelumnya tidak pake tongkat? Iya. Sebelumnya tidak pake tongkat. Sekarang katanya sudah tidak bisa mengangkat berat-berat gitu. Iya betul. Kenapa? Soalnya tulangnya kan keropos ya. Sudah kayak kaca gitu. Iya. Jadi nggak boleh angkat yang berat-berat lagi sih. Tulangnya itu sekropos itu. Iya betul. Jadi yang tidak boleh dilakukan oleh Mas Arief adalah mengangkat barang-barang berat. Iya. Mas Arief bener nggak bahwa katanya ini terjadinya hampir pas satu tahun yang lalu kecelakaan sepeda motor. Betul nggak? Awalnya gitu. Iya. Awalnya jatuh dari motor kemudian langsung patah tulang pahaknya. Duduk. Diam semuanya. Diam dulu. Bentar dulu ya. Kan lagi ngobrol tentang mangginya apa? Abi. Abi Umah. Ini ngomong tentang Abi. Abi Umah lagi ceritanya. Abi Umah lagi ceritanya. Jatuh dari motor. Jatuh dari motor. Terus pahak sini tertibaan motornya ya. Langsung patah gitu. Terus dokter curiga. Kok jatuh seperti itu doang langsung patah gitu. Padahal maksudnya bukan harusnya sih ya. Umumnya tidak seperti separah itu. Iya betul. Tapi ternyata dari kejadian itu membuka banyak hal mengenai kondisi fisik. Ini cerita nggak sih gue ceritanya? Sabar 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 sabar. Ceritanya bocil. Sini sayang. Sayang. Sini sayang. Duduk. Ini artis lagi terpipasat. Sini sayang sayang. Duduk. Duduk. Uuh sayang. Uuh sayang. Iya main main. Ini sayang. Nah Cika Cika. Cika kan ngajak main. Ada labu kunak. Tuh. Ada labu kunak. Sini dulu. Sambil diam. Jadi pada saat kejadian kecelakaan sepeda motor itu. Itu membuka banyak terkuaklah keadaan kondisi fisik dari Mas Ari. Iya betul. Diantaranya apa aja? Brown tumor. Terus hiperparathyroid primer. Sama gagal ginjalnya. Sama ada kardiomegalia pembagakan jantung. Ngerambet kemana-mana jadinya. Iya betul. Setelah kecelakaan itu ketahuan semua penyakit. Ini tuh udah terjadi berapa lama? Setahun. Setahun ini? Setahun ini. Dalam setahun ini semua? Iya. Tanggal 11 September. Penyusutan pun setahun ini? Penyusutan iya setahun. Jadi tadi mohon maaf Mas. Tingginya tadinya berapa? 167. 167 tahun lalu kan ini kecelakaan September. Sekarang menyusut dalam setahun. Sekarang mohon maaf tingginya berapa? 147. Banyak loh. 20 cm. 20 cm loh. Sebentar. Wow. Ini maaf ya setahun itu berubah drastis kondisi. Iya. Tapi hebat banyak kan Alhamdulillah suka posting. Bukan mau mengemis-mis baginda tapi sharing. Iya sharing. Apa yang membuat bertahan dan apa kesulitannya menghadap ini? Ya bertahan karena kita kayak karena masalah ini tuh jadi mengetahui kayak lebih deket kepada Allah gitu. Iya. Jadi kayak melihat kita tuh gak ada apa-apanya. Gak punya daya upaya. Kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Iya. Waktu Abi di IGD Zona Merah aku menyaksikan banyak yang meninggal gitu kan. Ya Allah tuh kalau Allah pengen mengubah sesuatu tuh jadi mudah banget. Terjadi terjadilah. Terjadi terjadilah gitu. Jadi kayak ya udah gak apa ya kayak kita gak boleh sombong kayak merasa ya introspeksi diri. Kembali lagi aku tuh hamba gitu. Jadi ya udah terserah Allah aja. Dan tidak perlu mendapatkan cobaan seperti ini untuk mengetahui dan juga mengakui itu ya. Makanya di share di sosial media. Masarif kegiatan sehari-hari dulu apa? Dulu saya seorang farmasis ya. 11 tahun kerja di rumah. Sekarang masih kerja mas? Sekarang udah enggak lagi. Karena lagi sakit ini. Iya. Sebelumnya di PHK dulu. Di PHK? Iya. Sebelum kejadian? Sebelum kejadian. Jadi di PHK bulan Juli kita bertahan hidup dengan tabungan. Kita berharap untuk dapat pekerjaan gitu. Cuma ternyata Allah membuat Abi kecelakaan. Aku pikir setelah kecelakaan udah selesai. Ternyata ada penyakit lagi gitu. Terus ternyata terus-terus sampai sekarang gitu. Oke. Tapi hebat loh. Setia loh. Luar biasa istrinya. Itu dia. Bener kata Kang Sule. Karena kan Mbak ini bikin apa namanya kayak konten menunjukkan bagaimana keadaan kesehatan beliau. Bukan seperti A bilang ya bukan untuk mengemis-ngemis ya. Tapi kan mohon maaf nih. Beliau dalam setahun berubah secara fisik. Iya. Tapi masih cinta, masih setia. Itu hebat. Iya. Kok bisa tetap mengasih mencintai walaupun secara fisik suami sekarang berubah? Karena aku ngerasanya walaupun dia berubah secara fisik dia tuh tetap sama orangnya sama gitu. Kayak merasa nanti insya Allah nanti di kehidupan selanjutnya di syurga dia akan punya badan yang lebih sehat lagi gitu. Lebih kuat lagi. Iya. Kayak gak apa-apa di dunia itu cuma sebentar gitu ya. Yang penting. Saya melihat postingan ada kalimat bahwa baik ngomong katanya suaminya sangat beruntung mempunyai istri. Iya. Seperti ini. Tapi justru sebaliknya. Iya. Karena saya merasanya gak semua laki-laki itu sekuat dia gitu. Walaupun mendapatkan cobaan yang berat seperti ini dia tetap di dalam lisanya tuh keluar rasa syukur gitu. Gak pernah mengeluh gak pernah mengeluh. Sakit juga kayak ya gapapa tenang ya sabar abis ini aku akan membahagiakan kamu gitu terus. Kemudian bekerjakah sekarang? Enggak. Belajar jadi konten kreator baru. Wah. Kalau... Kalau rejekimah dicukupkan oleh Allah ya. Iya. Dan ini melihat anak-anak seceria ini, sehappy ini. Dan anak-anak memang tahu gak kondisi bapaknya? Tahu. Tahu. Bahkan sempat ikut cuci darah juga. Duduk di samping itu. Temenin. Tapi bawanya bawa happy aja. Iya bawa happy aja. Karena orang tuanya happy jadi anaknya tetap happy. Mas Ari. Tapi apa mohon maaf. Anda kan kecelakaan. Dalam setahun badan Anda berubah. Anda kehilangan pekerjaan. Dan ternyata jantung bermasalah. Ginjal bermasalah. Ada tumor juga yang menggerogoti tulang Anda. Tapi masih bisa bersyukur. Apa yang bagaimana Anda mendisiplinkan diri untuk tetap masih bisa bersyukur? Iya. Sebenarnya kalau soal itu ya. Kalau di agama saya ya. Saya ingat satu ayat Al-Quran gitu. Bahwa di sana dikatakan bahwa. Iya ayuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu. Sembalilah kamu dalam keadaan ridho dan lapang gitu. Kemudian masuklah dalam surgaku. Jadi saya itu pengen menjadi hamba yang tenang gitu. Sehingga ketika saya nanti dipanggil kehadirat Allah ya. Saya pengen itu dipanggil sama Allah. Wahai Arif sini loh. Kamu ini jiwanya tenang gitu. Menerima semua ujian-ujian dari saya. Kamu tenang. Kamu lapang. Kamu ridho semua. Menerima semua penyakit. Apa namanya. Segala ujian dari saya gitu. Saya pengen banget gitu. Sehingga karena. Apa namanya. Terpikir. Ya Allah. Ternyata ada ayat ini loh. Saya pengen. Menjadi salah satu hambanya. Yang apa namanya. Masuk surga. Yang dipanggil sama Allah gitu. Karena di bahagiaan kekayaan pun. Belum tentu hatinya tenang. Kan kita tidak selama hidup di dunia ini. Hati yang tenang tuh berkah yang terbesar sebenernya dalam itu. Luar biasa banget Mas Arif. Wow. Semoga kita bisa mencontoh ya. Bagaimana iman beliau ya. Betul. Jadi kesabarannya Irfan. Yang hebat. Lihat anak-anak seperti ini aja dia. Tenang loh. Tenang. Kita aja tadi. Saya aja. Kalau Melanie udah dicipit pakai tang. Iya Kang bener loh. Kenangan beliau ini bener. Astaga. Sali menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu yang paling penting. Mas Arif. Sampaikan sesuatu atau buat istrinya. Ini istrinya luar biasa banget. Astaga. Sampaikan sesuatu apa. Setia loh sampai sekarang luar biasa. Iya. Sampaikan. Sampaikan. Sayang. Terima kasih. Laku ini loh. Mamanya lagi mesra-mesraan. Sayang. Terima kasih ya. Untuk. Kesetiaan kamu selama ini. Mendampingi saya. Walaupun. Istilahnya. Saya sempat kritis. Waktu itu juga. Kamu tetap setia. Mendampingi saya. Terima kasih untuk semuanya. Pan. Ini hebat loh Pan. Karena gua. Sering melihat. Orang-orang. Termasuk ada. Ya. Gak jauh lah. Suaminya sakit. Iya. Setruk. Ditinggal. Iya. Banyak. Banyak. Banyak loh. Apalagi istrinya masih muda. Cantik lagi. Coba. Luar biasa kamu mbak. Oke. Coba sekarang. Kalian meminta kalian. Peluk orang tuanya. Peluk. 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 Peluk mamanya. Peluk. 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 Peluk semuanya. Peluk. 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 Cika juga mudah-mudahan Selamat malam ya Selalu bahagia Membahagiakan banyak orang Oke Terima kasih Buat semuanya Stasikan ya Dengan pintaan Sampai jumpa Jam saat 9 Di Tuan Sejun Ya VV Padaan Pagi Terjalanku lah Walau habis terang Ambil jalan Cinta Terlagi jalanmu Di atas